Zuo Wen tidak langsung pergi setelah menghancurkan markas yang dibangun makhluk hidup mekanik di kedalaman parit alami. Sebaliknya, ia mengarahkan pandangannya ke langit berbintang yang kacau di luar batas, tempat Gong Jilue, Nisi, dan mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat masih bertarung. Gong Jilue dan Nisi mengeluarkan jimat dan artefak ilahi pemecah langit yang kuat saat mereka bertarung dengan mutiara tanpa hati dan tanpa keinginan. Namun, mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat tidak bisa dianggap remeh. Mutiara itu terus-menerus memuntahkan cahaya merah darah yang mengerikan dan berbenturan dengan Gong Jilue dan Nisi. Zuo Wen dapat melihat bahwa kekuatan mutiara tak berhati dan tak berhasrat masih jauh dari kata bisa dilepaskan. Bagaimanapun, mutiara ini milik Dewa Suci tujuh emosi dan enam keinginan. Jika bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya, Gong Jilue dan Nisi akan langsung terbunuh. Akan tetapi, meski begitu, Gong Jilue dan Nisi perlahan-lahan mulai kalah. Zuo Wen berdiri di perbatasan parit alam dan menunggu dengan tenang. Gong Jilue dan Nisi terlalu mengancam baginya. Dengan kekuatannya saat ini, tidak masalah baginya untuk menghadapi salah satu dari mereka. Akan tetapi, jika mereka berdua bergabung, Zuo Wen tidak akan sebanding dengan mereka. Namun, ini adalah kesempatan yang sangat baik. Gong Jilue dan Nisi ditahan oleh mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat dan terluka parah. Jika dia menyerang, ada kemungkinan besar dia bisa membunuh mereka berdua. Tentu saja, Zuo Wen masih menunggu. Dia menunggu kesempatan terbaik. Engah. Gong Jilue dan Nisi keduanya mendengus dan memuntahkan darah saat mereka mundur beberapa ribu langkah. Kakak senior, mutiara yang tak berhati dan tak berhasrat ini aneh. Bukankah telah dikatakan bahwa mutiara yang tak berhati dan tak berhasrat itu tidak ada gunanya? Apakah itu tidak berguna? Bagaimana bisa sekuat itu? Kata Nisi dengan wajah pucat. Awalnya, mereka berdua telah menunggu di kapal dewa untuk mendengar kabar tentang kembalinya dewa sudut emas yang berjaya. Tanpa diduga, mutiara yang tak berhati dan tak berhasrat itu tiba-tiba bergegas keluar dan meninggalkan parit alami, menuju ke kedalaman parit kacau. Mereka mengenalinya sekilas. Itu adalah mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat yang terkenal dari klanua. Akan tetapi, mutiara tak berhati dan tak berhasrat itu terlalu tak berguna, sehingga jatuh ke tangan orang lain. Gong Jilue awalnya berencana untuk memeluknya dengan santai dan mempermainkannya. Dia tidak menganggapnya serius. Akan tetapi, yang tidak diduganya ialah ketika ia menghentikan mutiara tanpa ampun dan tanpa hasrat, ia malah memuntahkan darah akibat energi dahsyat yang tiba-tiba meletus dari mutiara itu. Baru pada saat itulah dia dan Nisi menyadari bahwa mutiara kejam dan tak berhasrat itu tidak sederhana. Pasti ada rahasia besar di dalamnya. Oleh karena itu, kedua orang yang menyimpan niat jahat itu secara alami menggunakan semua kemampuan mereka untuk sepenuhnya menguasai mutiara kejam dan tak berhasrat. Itulah sebabnya hal itu berkembang menjadi pertempuran besar ini. Akan tetapi, apa yang tidak diduga oleh mereka berdua adalah bahwa mutiara yang kejam dan tak berhasrat itu ternyata begitu mengerikan, dan benar-benar menekan mereka. Terlebih lagi, manik itu tampak marah. Mereka berdua tidak bermaksud menghentikan manik itu, tetapi manik itu tidak membiarkan mereka pergi. Manik itu malah mengejar dan menyerang mereka. Manik itu ingin membunuh mereka. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Mutiara tanpa ampun ini terlalu aneh. Jika terus berlanjut, akan sangat merugikan kita. Mata indah Nisi menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Zwa Wen dan melanjutkan. Lagipula, Zwa Wen itu masih mengawasi kita dari perbatasan. Setelah Gong Jilue berhasil menangkis serangan mutiara yang kejam dan tak berhasrat, dia melirik sosok Zwa Wen di kejauhan dan berkata dengan nada meremehkan, tidak masalah, dia hanya badut. Kalau dia menyerbu, aku bisa menghancurkannya dengan satu jari. Gong Jilue dan Nisi benar-benar tidak menaruh perhatian pada Zwa Wen. Meskipun Zwa Wen memang berhasil menangkis serangan Gong Jilue, itu hanyalah serangan biasa dari Gong Jilue. Menurutnya, Zwa Wen hanya beruntung. Jika Zwa Wen masih tidak tahu apa yang baik untuknya dan berani menyerangnya, maka itulah yang diinginkan Gong Jilue. Dia akan mengambil kesempatan untuk membunuh Zwa Wen dan mengambil cincin spiritualnya. Dia ingin melihat bagaimana semut ini mengolah kekuatan ilahi yang rusak. Kakak senior, berhati-hatilah. Kekuatan manik ini telah meningkat lagi. Tepat saat Gong Jilue memikirkan Zwa Wen, suara ketakutan Nisi terdengar. Gong Jilue segera tersadar. Ia terkejut saat menemukan mutiara kejam dan tak berhasrat itu dipenuhi cahaya darah yang tak berujung. Di dalam cahaya darah ini, bayangan darah yang aneh dan tajam menyapu dan tiba-tiba menusuk dada Gong Jilue. Kecepatan bayangan darah itu begitu cepat sehingga Gong Jilue tidak sempat membela diri. Tanpa terkecuali, dada Gong Jilue tertusuk oleh bayangan darah. Hah! Gong Jilue memuntahkan seteguk besar darah dan terpental oleh bayangan darah. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa wujud asli bayangan darah itu sebenarnya adalah tombak darah berkarat. Tombak darah itu menembus tubuhnya, dan lukanya tidak dapat disembuhkan sama sekali. Darah mengalir keluar dan terus-menerus memercik di bawah langit berbintang. Pada saat inilah Zwa Wen bergerak. Dia melangkah keluar dari batas, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan. Tekanan yang mengerikan di langit berbintang yang kacau bagaikan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya yang menghancurkan tubuh Zwa Wen. Seolah-olah dia akan meledak. Tekanan itu memang menakutkan. Namun, bagi Zwa Wen saat ini, tekanan ini tidak ada bedanya dengan menggaruk gatal. Meskipun basis kultifasinya belum mencapai tahap penghancur surga, dengan teknik kekacauan primordial yang menantang surga dan kekuatan ilahi yang menghancurkan yang kuat mengalir dalam tubuhnya, kekuatannya sudah sebanding dengan tahap penghancur surga. Faktanya, kekuatan tubuh fisiknya tidak kalah dengan seorang kultifator tahap transformasi ilahi biasa. Semut, kamu berani. Di langit berbintang yang kacau, Gong Jilue, yang dadanya tertusuk dan ditarik paksa oleh tombak darah, secara alami melihat Zwa Wen bergegas ke arahnya. Dia juga melihat niat membunuh yang kuat di mata Zwa Wen, yang menyebabkan Gong Jilue meledak marah. Gong Jilue dengan paksa menekan luka-luka di tubuhnya dan diam-diam mengedarkan kekuatannya, menunggu Zwa Wen mendekat. Selama Zwa Wen mendekatinya, dia akan segera melancarkan serangan berkekuatan penuh. Serangan ini bahkan dapat membunuh seorang kultifator tahap transformasi ilahi, apalagi Zwa Wen, yang hanya seekor semut di matanya. Mati saja, seekor semut berani menyerangku secara diam-diam. Bodoh sekali. Begitu Zwa Wen mendekati Gong Jilue, Gong Jilue menyerang dengan telapak tangan kanannya. Energi yang terkumpul berubah menjadi gelombang kejut mengerikan yang menghantam Zwa Wen. Serangan Gong Jilue terlalu tiba-tiba, dan dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dengan paksa. Luka-lukanya menjadi lebih serius, tetapi dia sangat senang. Dia membenci semut Zwa Wen, dan sekarang, semut ini akan ditangani sendiri olehnya. Namun, tatapan mata Zwa Wen tenang. Dia sama sekali tidak terkejut dengan serangan mendadak Gong Jilue. Zwa Wen mengangkat punggung tangan kanannya dan menggunakan kehendak ilahinya untuk berkomunikasi dengan jimat di punggung tangannya, memanggil Dewa Keinginan. Wah! Serangan Gong Jilue yang telah ia kumpulkan sejak lama, semuanya mendarat pada Dewa Keinginan. Dewa hasrat menangkis dengan kedua tangannya, nyaris menahan gelombang kejut yang mengerikan itu. Namun, ia malah mengerutu dan mundur sangat jauh. Apa? Gong Jilue menatap Dewa Keinginan yang telah terlempar dan benar-benar tertegun. Dia tidak menyangka Zwa Wen tiba-tiba memanggil seseorang untuk memblokir serangannya. Sekarang bukan saatnya untuk teralihkan. Kamu harus berpikir matang-matang tentang siapa yang akan menyelenggarakan pemakamanmu. 3662 Tebasan Pedang Zwa Wen mengangkat jari-jari pedang di tangan kanannya tinggi-tinggi sambil menatap dingin ke arah Gong Jilue. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Gong Jilue, tangan kanannya menebas ke bawah. Pedang Dewa itu jatuh ke tanah dan menghantam tubuh Gong Jilue. Kemudian, api teratai hijau meletus seperti gunung berapi dan tiba-tiba meledak. Api Cian yang pekat menyebar ke segala arah dalam bentuk cincin dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, sebagian besar langit berbintang di sekitarnya telah berubah menjadi lautan api Cian yang luas. Di langit di atas lautan api, setangkai teratai hijau mekar perlahan-lahan seolah-olah itu adalah semacam upacara. Suawan tidak lengah. Dia sekali lagi melepaskan seberkas spiritual SWOT Inten dan menghantamkannya ke lautan api. Lautan api sekali lagi mengalami ledakan yang mengerikan, dan teriakan yang menyayat hati terdengar dari dalam ledakan itu. Tidak, kakak senior. Wajah cantik Nisi langsung memucat saat melihat Gong Jilue tenggelam di lautan api. Dia bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri ke arah kapal dewa dalam upaya melarikan diri. Dia dan Gong Jilue telah menggabungkan kekuatan, tetapi mereka masih ditekan habis-habisan oleh mutiara tanpa ampun. Kini nasib Gong Jilue tidak diketahui, menghadapi mutiara tanpa ampun itu sendirian sama saja dengan mencari kematian. Namun, sebelum Nisi dapat mencapai kapal dewa, aliran darah lain keluar dari mutiara tanpa ampun dan tanpa hasrat. Aliran darah itu menembus punggung Nisi dan dengan kejam memakukannya ke geladak kapal dewa. Bercak darah ini sama persis dengan yang telah menembus tubuh Gong Jilue. Percikan. Nisi berbaring di dek, seluruh tubuhnya berkedut. Matanya yang indah dipenuhi kebencian saat dia berteriak, mutiara tanpa ampun, kau adalah benda suci klan Nuwaku. Mengapa kau menyerang anggota klanku? Sayangnya, sebelum Nisi bisa menyelesaikan kalimatnya, aliran darah lain menembus udara dan menembus kepalanya. Sementara itu, Nisi benar-benar terdiam saat dia meninggal di dek kapal dewa. Mata Zuawen dipenuhi kengerian. Kekuatan mutiara tanpa ampun itu sungguh mengerikan. Mutiara itu telah membunuh Nisi hanya dalam beberapa gerakan. Bagaimanapun, Nisi merupakan elit transformasi kedua penghancur surga. Setelah membunuh Nisi, mutiara tanpa ampun tak berniat yang tak bertahan lama tidak bertahan lagi dan melesat di udara. Tunggu. Pupil mata Zuawen mengecil. Dia menendang dengan kaki kanannya dan dengan cepat mengejar mutiara tanpa ampun. Akan tetapi, merciles desireles paru terlalu cepat, dan lajunya menjadi semakin cepat. Hanya dalam beberapa saat saja, dia telah meninggalkan Zuawen jauh di belakang. Zuawen berhenti dan melihat manik-manik yang telah berubah menjadi Xiaohei. Wajahnya sangat jelek. Itu adalah seratus alam luar. Tiba-tiba, Zuawen menyadari bahwa arah yang ditinggalkan manik tanpa ampun dan tak berhasrat itu ternyata adalah arah yang sama dengan lokasi seratus wilayah. Meskipun Zuawen belum pernah ke seratus wilayah sebelumnya, ia telah melihat garis besar seratus wilayah melalui jalur kekacauan primordial. Oleh karena itu, ia mengetahui arah umum seratus wilayah. Arah terbangnya mutiara tanpa ampun tak berniat sama dengan arah asal mula jalan kekacauan primordial. Walaupun Zuawen tidak tahu mengapa mutiara tak berhati dan tak berhasrat itu tiba-tiba pergi, dia tahu bahwa hal itu ada hubungannya dengan dirinya yang mengambil prasasti tujuh emosi. Saat ini, yang paling dikhawatirkannya adalah Moyan Wushang. Meskipun kultifasi Moyan Wushang tidak buruk, ia hanya berada di tahap kelima. Di seratus wilayah, ia berada di tahap terendah. Namun, Zuawen memikirkan fungsi cincin enam keinginan di tangan Moyan Wushang dan merasa sedikit lebih tenang. Cincin enam keinginan memiliki kemampuan untuk mengubah aliran waktu. Selama Moyan Wushang memanfaatkan kemampuan ini dengan baik, kecepatan kultifasinya pasti akan lebih tinggi darinya. Meskipun Moyan Wushang tampak agak lemah di permukaan, Zuawen tahu bahwa Wushang sebenarnya lembut di luar tetapi kuat di dalam. Selain itu, ia telah memperoleh warisan dari Seven Emotions Six Desires Saint Lord. Moyan Wushang tidak akan memiliki masalah melindungi dirinya sendiri di Hundred Teritoris. Memikirkan hal ini, Zuawen kembali ke langit berbintang. Tekanan di Chaotic Sterry Sky sudah sedikit menakutkan. Bahkan Zuawen hampir tidak mampu menahannya. Tentu saja, dia tidak bisa memaksakan diri untuk terus mengejar Moyan Wushang. Belum lagi apakah dia bisa mengejar atau tidak, setidaknya jika dia terus masuk lebih dalam ke Chaotic Sterry Sky, dia pasti akan tersesat dan akhirnya mati di Chaotic Sterry Sky. Karena dia sudah tahu bahwa Mutiara tak berhati dan tak berhasrat sedang menuju ke seratus wilayah, maka setelah dia selesai mengurusi masalah di langit berbintang, dia akan melangkah ke Jalan Purba dan menuju ke seratus wilayah. Ketika dia sampai di seratus wilayah, dia perlahan akan meminta informasi mengenai Mutiara tak berhati dan tak berhasrat. Namun, Zuawen tidak tahu bahwa Moyan Wushang tidak punya pilihan sekarang. Mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat tidak berada di bawah kendalinya. Roh artefak Mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat telah terbangun dan membawa Mutiara itu ke gua kediaman Dewa Suci 7 Emosi dan 6 Hasrat. Terlebih lagi, Moyan Wushang tidak dapat meninggalkan Mutiara itu saat ini kecuali kultifasinya mencapai transformasi ke tujuh penghancur surga. Dia tidak tahu kapan dia bisa berkultifasi hingga ke tahap tujuh transformasi penghancur surga atau lebih tinggi. Zuawen kembali ke perbatasan parit surgawi dan terkejut mendapati bahwa kapal Dewa Gong Jilue dan Ni Si telah menghilang. Gong Jilue yang telah terluka para oleh niat pedang jiwa ilahinya dan berada di ambang kematian, juga telah tiada. Wajah Zuawen menjadi gelap, dia tahu bahwa dia telah ceroboh. Gong Jilue telah menderita luka serius dan berada di ambang kematian, namun dia masih memiliki energi untuk melarikan diri. Pada saat ini, Zuawen merasakan adanya bahaya kuat yang menyerbu ke dalam hatinya. Percikan. Pada saat yang sama, panah Dewa Hijau muncul di tengah punggungnya dan menembus tubuhnya. Untungnya, reaksi Zuawen cukup cepat dan dia terhindar dari serangan di jantung. Panah suci ini menembus tulang belikatnya. Zuawen segera mundur. Dia berbalik dan melihat bahwa tidak jauh dari sana, sebuah kapal Dewa telah muncul dari kedalaman kehampaan. Gong Jilue hampir tidak berdiri di geladak. Dia memegang anak panah Dewa di tangan kanannya dan busur Dewa di tangan kirinya. Dia menghadap Zuawen. Pada saat ini, Gong Jilue sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Seluruh tubuhnya hangus hitam, dan bahkan salah satu matanya terbakar. Zuawen, kau bajingan, beraninya kau menyerangku secara diam-diam. Mutiara tanpa hati dan tanpa hasrat tidak ada di sini. Mari kita lihat bagaimana kau akan menyerangku secara diam-diam. Hari ini, kau akan mati demi aku. Mata Gong Jilue dipenuhi dengan kebencian. Dia berteriak pada Zuawen dan menembakkan panah Dewa lainnya. Busur Dewa di tangan Gong Jilue adalah senjata Dewa pemecah langit tingkat dua. Busur Dewa ini diambil dari Nisi. Kekuatan Busur Dewa ini luar biasa dan kecepatannya pun sangat cepat. Zuawen segera menggunakan kemampuan ilahi salju ungu primordial. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan ungu. Di dalam salju ungu, ia terus-menerus menghindari panah ilahi Gong Jilue. Ketika Zuawen mendekati kapal Dewa, tubuhnya menegang. Sebenarnya ada batasan ruang terlarang di sekitar kapal Dewa. Pada saat ini, Zuawen berhenti total. Sudut mulut Gong Jilue memperlihatkan sedikit senyum sinis. Dia tiba-tiba menarik anak panah Dewa itu ke bulan Purnama. Bajingan, kau tak ada harapan. Gong Jilue tertawa. Namun, ekspresinya segera berubah drastis. Ini karena sebuah telapak tangan telah mencengkeram tangan kanannya pada waktu yang tidak diketahui dan segera mengubah arah busur dewanya. Baru pada saat itulah Gong Jilue menyadari bahwa pemilik telapak tangan ini sebenarnya adalah Dewa Keinginan yang telah menghentikannya sebelumnya. Suara mendesing. Panah Dewa itu langsung meleset. Kemudian, Zuawen memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Ia langsung berlari ke sisi Gong Jilue. Tangan kanannya membentuk bilah dan menebas. Cahaya bila ungu berubah menjadi bulan sabit ungu dan memotong seluruh tubuh Gong Jilue menjadi dua. 3663 Setelah membunuh Gong Jilue, Zuawen membakar mayat Gong Jilue dan Nisi di dek kapal, mengambil cincin roh mereka untuk dirinya sendiri. Khususnya kapal Gong Jilue dan Nisi. Kapal itu bukanlah artefak Dewa yang bisa terbang, tetapi ia dapat dengan bebas menjelajah kosmos, sesuatu yang sangat menyenangkan bagi Zuawen. Lebih jauh, Zuawen menyadari bahwa kapal Dewa itu jauh lebih cepat daripada peti mati emasnya. Jelas, itu bukan benda biasa. Setelah menyimpan kapal Dewa, Zuawen kembali ke langit berbintang dan menuju lembah tempat keluarga Long berada di domen surgawi Suanmi. Dia sudah menghubungi klonnya dan tahu bahwa situasi di lembah telah berubah menjadi lebih buruk. Kloningnya telah terluka parah dalam pertarungan terakhirnya dengan Dewa Emas. Dia sekarang dalam kondisi setengah sadar dan hampir tidak memiliki kemampuan bertarung lagi. Lembah tempat tinggal para Ryuka dipenuhi dengan kesuraman dan kesuraman. Banyak elit yang berkumpul di sana terluka dan wajah mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Bukankah Tuan Zuawen mengatakan bahwa tuannya akan segera kembali? Sudah bertahun-tahun? Mengapa tidak ada kabar sama sekali? Pasukan Dewa Emas sudah ada di sini. Apakah kita masih punya harapan? Menurutku, apa yang dikatakan oleh Tuan Zuawen adalah sebuah kebohongan. Bahkan jika dia memiliki seorang guru seperti itu, tidak mungkin dia akan tinggal di alam rendah selamanya. Dia pasti sudah pergi ke alam yang lebih tinggi sejak lama. Banyak kultifator di lembah itu membicarakan hal ini dengan suara pelan. Mereka semua menunggu dengan putus asa untuk guru yang dibicarakan Zuawen. Tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan orang yang disebut terkuat di bawah kosmos masih belum muncul. Sebagian besar petani di lembah sudah mulai mempertanyakan Zuawen. Ditambah lagi fakta bahwa pasukan Dewa-Dewa Sudut Emas semakin mendekati mereka, membuat pikiran para pembudidaya mulai goyah. Pada akhirnya, tiga kemurnian taolah yang mendesak mereka untuk menyerah. Tiga kemurnian memimpin sekelompok elit dari jalan tiga kemurnian dan jalan belantara menuju istana utama Ryuka. Namun, pintu-pintu menuju istana utama tertutup rapat. Raja Hitam mengikuti di belakang tiga makhluk murni dengan tatapan mata yang rumit. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, ia menghela nafas panjang dan tidak mengatakan apapun. Dia memahami pikiran tiga Dewa Murni dan mengetahui bahwa mereka ambisius. Namun, dia tidak tahan. Bagaimanapun, Ryuka telah menerima mereka dan mengizinkan mereka berlindung di lembah ini. Justru karena formasi pembatas yang kuat di lembah itulah mereka mampu memblokir serangan mengerikan dari pasukan kosmos emas di saat-saat terakhir, yang memungkinkan mereka mengatur nafas. Namun sekarang, mereka berkumpul untuk meminta para pemimpin Ryuka membuka formasi susunan dan menyerah kepada Golden Starry Sky. Ini seperti menggigit tangan yang memberi mereka makan. Hal ini terutama berlaku bagi tiga leluhur dari Desolate Street. Mereka mengerutkan kening dan wajah mereka dipenuhi dengan kengganan. Zuawan telah berbuat baik kepada mereka, dan dia tidak pernah membunuh mereka karena permusuhan mereka. Mereka benar-benar tahu bagaimana cara bersyukur. Namun, tiga Dewa Murni saat ini adalah kultifator terkuat selain Zuawan. Mereka tahu betul bahwa jika mereka tidak mengikuti tiga Dewa Murni, mereka pasti akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Tiga Dewa Murni, ada apa denganmu? Tuanku masih memulihkan diri di Istana Utama. Apa yang ingin kau lakukan dengan membawa begitu banyak orang ke sini? Mayat berambut hijau itu membuka pintu dan berjalan keluar perlahan. Ia menatap dengan tidak ramah ke arah tiga makhluk suci yang memimpin rombongan di halaman depan Istana Utama. Tiga makhluk suci tersenyum dan tidak peduli dengan sikap mayat berambut hijau itu. Dia berkata dengan tenang, aku tidak mencoba melakukan apapun. Saya hanya ingin bertanya kepada Guru Zuo, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai gurunya datang ke sini dan membantu kita? Formasi pembatas di lembah itu kuat, tetapi setelah periode serangan yang begitu lama oleh pasukan Golden Kosmos, formasi itu telah mencapai batasnya. Dalam waktu kurang dari sebulan, formasi di lembah akan runtuh total. Jika itu terjadi, kita semua akan mati di tangan pasukan Golden Kosmos. Mayat berambut hijau itu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Tunggu saja dengan sabar, Tuan dari Tuanku akan segera datang. Begitu dia datang, Dewa Kosmos Emas tidak akan berarti apa-apa. Sekarang, kembalilah ke tempat asalmu. Tiga makhluk murni berdiri di tempat dan tidak berniat pergi. Dia menyeringai dan berkata, Segera, saya kira tidak demikian. Cepatlah dan panggil Zuo Wan keluar. Aku butuh dia memberi kita penjelasan. Wajah mayat berambut hijau itu muram. Dia menatap dingin ke arah tiga Dewa Murni dan berkata, Tiga Dewa Murni, apakah kalian memberontak? Beraninya kau memanggil Tuanku dengan namanya? Mayat berambut hijau itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Setelah pertempuran ketiga dengan Dewa Kosmos Emas, Zuo Wan telah terluka parah dan masih koma. Karena kondisi Zuo Wan yang buruk, Tiga Dewa Murni menjadi semakin sombong. Mereka bahkan membentuk kelompok di lembah dan terus membina bawahan mereka sendiri. Hampir semua petani yang berlindung sementara di lembah itu direkrut oleh tiga makhluk murni. Sekarang setelah tiga makhluk murni datang untuk meminta penjelasan dari Zuo Wan, mereka mungkin menduga bahwa luka Zuo Wan tidak ringan. Mereka datang ke sini untuk menguji Zuo Wan. Begitu tiga Dewa Murni mengetahui bahwa Zuo Wan terluka parah dan tidak sadarkan diri, mayat berambut hijau itu tahu bahwa tiga Dewa Murni pasti akan menyerang Zuo Wan dan melenyapkannya. Orang tua itu juga tidak akan membiarkannya pergi. Dia pasti akan memurnikannya hidup-hidup untuk meningkatkan kekuatannya. Pemberontak! Hahaha! Kau pikir kami anjingnya Zuo Wan sepertimu? Tiga makhluk murni mencibir dan melanjutkan, minggir dan suruh Zuo Wan keluar. Dia harus memberi kita penjelasan. Jika dia tidak muncul, maka jangan salahkan kami karena menyerang Ryuka. Jika kami menyerahkan semua Ryuka kepada Dewa Kosmos Emas, maka kami akan dianggap telah memberikan kontribusi. Jika kami menyerahkan diri kepada Dewa Kosmos Emas, kami dapat mempertahankan hidup kami dan bahkan mendapatkan jabatan resmi. Wajah mayat berambut hijau itu berubah. Dia berkata dengan marah, beraninya kau. Ryuka dengan baik hati menerimamu dan memberimu tempat berteduh. Beraninya kau menyerang Ryuka. Tripure Ones tersenyum. Ia melangkah maju dengan kaki kanannya dan berubah menjadi bayangan di udara. Ia melesat lewat dan tiba di depan mumi berambut hijau dalam sekejap. Pupil mumi berambut hijau itu mengecil seukuran jarum. Sebelum sempat bereaksi, kepang ekor kuda di tangan Tripure Ones berubah menjadi ular putih dan melilit seluruh tubuhnya dalam sekejap. Sangat cepat. Mayat berambut hijau itu ingin melawan, tetapi sia-sia. Saat itu masih pada tahap awal wabah kelima, sementara tiga makhluk murni sudah berada pada puncak wabah kelima. Tiga Dewa Murni juga telah mengembangkan seni roh ekstrim ungu. Kekuatannya telah menembus belenggu dan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia sangat dekat untuk menembus surga. Perbedaan antara mayat berambut hijau dan tiga Dewa Murni tidaklah kecil. Semut kelima yang masih tahap awal berani bersikap kurang ajar di hadapanku. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan menghancurkanmu? Kata tiga makhluk murni dengan tenang. Mayat berambut hijau itu meledak dengan api hijau yang mengerikan. Sayangnya, rambut putih pada kepang ekor kuda di tangan tiga makhluk murni itu seperti lautan putih. Api hijau itu padam begitu muncul. Mayat berambut hijau itu membelalakan mata dan berteriak, tetapi dia tidak memohon belas kasihan. Tiga ribu enam ratus enam puluh empat. Haha, kamu tidak bodoh. Jika memang begitu. Sebelum Tripureones bisa menyelesaikan ucapannya, api hitam yang mengerikan muncul dari tanah dan menghantam tangan Tripureones. Ekspresi Tripureones berubah dan dia melepaskan tangan kanannya nyaris menghindari api hitam. Namun, api hitam itu bukan api biasa. Percikan hitam mendarat di punggung tangan Tripureones dan menyulutnya. Tripureones mendengus dan helayan putih dari kocokan ekor kudanya melilit tangan kanannya memadamkan api hitam itu sepenuhnya. Lalu tiga makhluk murni menatap dingin ke arah sosok lain yang berjalan keluar dari aula. Penguasa bintang ungu, kau telah meningkat cukup cepat. Tripureones mengerutkan kening. Orang lain yang keluar adalah Purple Star Lord. Pada saat ini, tubuh Purple Star Lord terbakar dengan api hitam yang aneh, dan di dalam api hitam itu, terdengar teriakan aneh. Itu adalah teriakan burung Phoenix. Penguasa bintang ungu telah memperoleh warisan burung Phoenix, dan itu sangat membantunya. Kecepatan kultifasinya luar biasa cepat. Awalnya, tingkat kultifasi Purple Star Lord jauh di bawah mayat berambut hijau, namun sekarang, tingkat kultifasinya telah melampaui mayat, mencapai tahap akhir pembusukan kelima. Saudara Purple Star Lord, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Mayat berambut hijau itu segera memberi hormat pada Purple Star Lord. Purple Star Lord melambaikan tangannya dan berkata, sama-sama, kita semua adalah Ryuka, jadi kita harus saling membantu. Namun, ada beberapa orang yang tidak tahu terima kasih dan tidak tahu malu, dan sekarang mereka ingin membalas kebaikan dengan permusuhan. Apakah hati mereka dimakan anjing? Tripureones menyipitkan matanya dan mencibir, Saudara Purple Star Lord, Anda tahu situasi kita sekarang. Pasukan alam semesta emas sudah berada di gerbang kita. Zuawan telah lumpuh, dan aku khawatir dia masih tidak sadarkan diri. Bahkan artefak ilahinya dihancurkan oleh dewa alam semesta emas. Apa peluang kita untuk menang sekarang? Kau, Ryuka, ingin mati, tapi bukan berarti kami ingin mati. Mengapa Anda tidak membantu kami dan biarkan kami menyerahkan Anda, sementara kami menyerah kepada tentara alam semesta emas? Lagi pula, kalian, Ryuka, akan tamat. Ekspresi wajah Purple Star Lord dan mayat berambut hijau berubah, mata mereka dipenuhi amarah. Raja Hitam, leluhur tua rubah ekor sembilan, kalian pimpin dan tangkap anggota klan keluarga panjang. Aku akan menangkap Zuawan dan dua orang ini secara pribadi. Kemudian, aku akan membuka formasi dan mempersembahkan mereka kepada dewa sudut emas. Sanking memberi instruksi dengan acuh tak acuh. Mata Raja Hitam berkedip ragu-ragu. Leluhur lainnya yang dipimpin oleh leluhur rubah ekor sembilan juga ragu-ragu. Saudara Sanshing, apa yang kita lakukan bertentangan dengan hukum alam? Lagi pula, Ryuka pernah menolong kita sebelumnya. Mengapa kita harus mempersulit Ryuka? Karena kita semua telah sepakat untuk menyerah, kita akan meninggalkan lembah dan pergi ke pasukan Golden Corner untuk menyerah. Tidak perlu melibatkan Ryuka, Raja Hitam menggertakkan giginya. Kata Yefutian. Para leluhur lainnya juga menyuarakan persetujuan mereka dengan Raja Hitam. Apakah kamu tidak ingin berkontribusi? Dewa Lord Golden Corner sudah menghubungi saya. Selama kita dapat membawa Zuawan dan Ryuka ke tentara Jinyu, itu akan menjadi pencapaian besar bagi kita. Ketika tentara Jinyu sepenuhnya menduduki galaksi pengembara, kita semua akan memiliki wilayah kita sendiri. Jika kita menyerah sekarang, kita tidak akan bisa memberikan kontribusi apapun. Kita hanya akan menjadi anggota biasa, dan bahkan mungkin menjadi budak tentara Jinyu. Apakah kalian bersedia menyerahkan diri kepada mereka? Untuk menjadi budak? Sekarang, kalian memiliki kesempatan besar di depan kalian. Kesempatan ini akan menentukan status dan prestasi kalian di masa depan di galaksi Jinyu. Kata Sun King dengan sabar. Begitu dia mengatakan ini, ketiga leluhur langsung tergoda. Mereka memanggil Sun King dan memimpin para leluhur untuk menangkap Ryuka. Raja Hitam menggelengkan kepalanya dan berdiri di tempatnya. Dia tidak bergerak. Raja Hitam, apakah kau akan melawanku? Sun King menyipitkan matanya. Raja Hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, Sun King, aku tidak pernah berpikir untuk menentangmu, tetapi aku tidak ingin melakukan apapun yang bertentangan dengan hati nuraniku. Sun King tertawa dingin dan berkata, jika memang begitu, aku tidak akan memaksamu. Ketika tentara Jinyu memberimu hadiah berdasarkan kontribusimu di masa depan, jangan menyesalinya. Kalian punya nyali, beraninya kalian menyerang keluarga Long Tan Paisin. Wajah Mumi berambut hijau dan Star Monarch North Myrtle menjadi gelap ketika mereka melihat para elit ras manusia dan ras luar berlarian di lembah untuk menangkap anggota klan panjang. Mereka berlari keluar untuk mencoba menghentikan mereka. Akan tetapi, begitu mereka bergegas keluar, mereka dihentikan di udara oleh seekor lalat ekor kuda berwarna putih. Krab Myrtle, Green Head, lawanmu adalah aku. Sun King melangkah maju, dan banyak sekali ekor kuda putih berubah menjadi lautan yang menyapu Krab Myrtle dan Green Hair Mumi ke dalamnya. Ledakan! 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 Tiba-tiba, terjadi ledakan dahsyat di lautan kumis kuda putih. Krab Myrtle dan Green Hair Mumi bergabung untuk melawan Sun King. Namun, dari apa yang terlihat, penguasa Myrtle Star dan mayat berbulu hijau itu berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Tidak lama lagi mereka berdua akan dikalahkan oleh tiga puritas. Raja Hitam menyaksikan pertempuran di lautan kumis ekor kuda putih, dan tinjunya terkepal rat. Pada akhirnya, dia melepaskannya dengan lemah. Di tengah aula utama, terdapat perisai melingkar. Ada lima sosok di dalam perisai itu. Tiga di antaranya adalah pria, dan dua di antaranya adalah wanita. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan. Wajah pemuda itu masih sangat muda dan lembut. Usianya mungkin sekitar 12 atau 13 tahun, tetapi matanya penuh dengan tekad yang kuat. Dia adalah Zuo Junan, putra Zuo Wen. Empat lainnya adalah Mu Chengzui, Feng Xiao, Long Xiao Tian, dan Doppelganger Zuo Wen. Kembar Zuo Wen pucat dan tak berdarah. Matanya terpejam rapat saat ia berbaring di paha Mu Chengzui. Kalau saja bukan karena suara napas samar dari Doppelganger Zuo Wen, orang akan mengira dia adalah mayat. Ibu, Paman Ziwei, Paman Topi Hijau, dan yang lainnya sedang bertarung melawan Bajingan Tua Tiga Murni di luar. Aku harus keluar dan membantu mereka. Zuo Junan berdiri ketika mendengar perkelahian di luar. Matanya dipenuhi amarah. Zuo Junan, kamu tidak diizinkan pergi. Kau terlalu lemah. Jika kau keluar, kau hanya akan mati sia-sia. Kau juga akan mengalihkan perhatian Kreb Myrtle dan Green Hat. Teriak Mu Chengzui. Kepala Zuo Junan terkulai saat dia menghantamkan tinjunya ke tanah dan meraung. Ini salahku karena terlalu lemah. Kalau saja aku punya kekuatan seperti ayah, aku pasti bisa menolongnya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang. Mu Chengzui menyaksikan Zuo Junan menghantamkan tinjunya ke tanah sambil mencela diri sendiri. Hatinya sakit saat ia menghentikan Zuo Junan. Ia berkata dengan lembut, Junan, bakatmu lebih hebat dariku dan ayahmu. Potensimu tidak terbatas. Kau juga satu-satunya garis keturunan kami. Kau juga harapan Ryuka. Jadi, dengarkan aku dan dengarkan aku. Dengarkan aku, ikuti kakek dan nenekmu, dan tinggalkan tempat ini. Di masa depan, keluarga Long akan bergantung padamu. 3.665 Bagaimana dengan ayah dan ibu? Zuo Junan bertanya tanpa sadar. Mu Chengzui menghela nafas dan dengan lembut membelai dopelganger Zuo Wen yang masih tak sadarkan diri. Ayahmu adalah pilar Ryuka. Dia tidak bisa pergi, dan dia seharusnya tidak pergi. Ayahmu dan aku akan tinggal. Tidak, jika ayah dan ibu tidak pergi, maka aku juga tidak akan pergi. Zuo Junan menggigit bibirnya dan menahan emosinya. Mu Chengzui mengerutkan kening. Saat dia hendak memarahi Zuo Wen karena tidak patuh, dia merasakan ada gerakan dari Zuo Wen yang sedang berbaring di pangkuannya. Zuo Wen perlahan membuka matanya. Suamiku, kamu akhirnya bangun. kata Mu Chengzui dengan gembira. Ayah, Wen, Er. Zuo Junan, Long Xiao Tian, dan Feng Xiao segera berlari maju dengan kegembiraan di wajah mereka. Ayah, aku tidak akan meninggalkan kalian. Jika kita pergi, kita pergi bersama. Jika kita mati, kita mati bersama. Zuo Junan melemparkan dirinya ke pelukan Zuo Wen. Emosi yang telah ia tahan tiba-tiba meledak. Mu Chengzui merasa sedih di dalam hatinya, tetapi dia tahu bahwa Zuo Junan adalah harapan masa depan Ryuka. Di masa krisis ini, mereka dapat bertahan, tetapi Zuo Junan harus pergi. Jika tidak, garis keturunan Ryuka akan berakhir. Zuo Wen perlahan-lahan berdiri dan memeluk Zuo Junan. Dia tersenyum dan berkata, Junan, sekarang sudah baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan kalian meninggalkanku. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menyentuh Ryuka. Mu Chengzui, Long Xiao Tian, dan Feng Xiao saling memandang. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Zuo Wen. Aku kembali, kata Zuo Wen dengan sungguh-sungguh. Mu Chengzui dan dua orang lainnya tertegun sejenak, kemudian mereka sangat gembira. Setelah Zuo Wen memasuki root les parul, dopelganger-nya memberitahu Mu Chengzui, Long Xiao Tian, Feng Xiao, Crab Myrtle Star, dan Green Hat tentang masalah ini. Mereka semua tahu bahwa orang terkuat Zuo Wen sekarang adalah tubuh aslinya. Dopelganger-nya terlalu lemah. Jika tubuh aslinya masih di sini, Zuo Wen dapat mengandalkan formasi pedang sembilan kesengsaraan untuk bertarung dengan Dewa Sudut Emas. Apakah Wu Xiang sudah keluar? Mu Chengzui bertanya dengan cepat. Zuo Wen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit dan berkata, Wu Xiang memberiku kesempatan untuk pergi. Ceritanya panjang sekali. Karena itu, Zuo Wen secara singkat menceritakan kepada Mu Chengzui dan yang lainnya tentang apa yang terjadi di mutiara yang kejam dan tak berhasrat. Ketika Mu Chengzui dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua menghela nafas. Mereka juga tidak menyangka bahwa hasil akhir sebenarnya adalah pemandangan yang begitu dramatis. Pada akhirnya, mutiara kejam benar-benar melesat di udara dan menghilang ke dalam langit berbintang yang kacau. Hingga saat ini, keberadaannya sama sekali tidak diketahui. Meskipun aku tidak tahu di mana lokasi pasti mutiara kejam itu, aku tahu bahwa tempat yang dituju mutiara kejam itu pastilah seratus wilayah di luar alam. Kata Zuo Wen dengan yakin. Long Xiaotian, Mu Chengzui, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mengenai seratus wilayah di luar alam, mereka sudah lama mendengarnya dari Zuo Wen. Bahkan mengenai jalan kekacauan primordial, mereka telah lama memahami bahwa jalan kekacauan primordial merupakan jalan menuju seratus wilayah di luar alam. Di langit berbintang yang kacau, tanpa bimbingan dari jalan kekacauan primordial, sangat mudah untuk kehilangan arah dan akhirnya mati dalam proses hanyut dalam langit berbintang yang kacau. Tepat pada saat itu, sebuah ledakan terdengar dari pintu istana. Seketika, pintu istana meledak dengan suara keras. Sesosok tubuh jatuh ke pintu istana dalam keadaan mengenaskan. Zuo Wen dan yang lainnya melihat ke arah suara itu dan mengenali sosok itu. Itu adalah topi hijau. Pada saat ini, tubuh Mu Migrin Head telah menjadi pemandangan kehancuran. Darah hijau terus-menerus keluar dari luka-luka di tubuhnya. Topi hijau berjuang untuk bangkit. Dia menatap Zuo Wen dan yang lainnya yang berada di dalam penghalang di istana dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, mengapa Anda belum pergi? Begitu Green Head selesai bicara, satu sosok lain terpental dan menghantam tubuh Green Head dengan keras. Puci. Ekspresi Green Head sedikit berubah. Sosok itu kembali melemparkannya dan mendarat tidak jauh dari penghalang tempat Zuo Wen dan yang lainnya berada. Sosok kedua adalah Miral Star Star Monarch. Api hitam di sekitar Purple Star Soverein hampir padam. Masih ada darah hitam di sudut mulutnya yang belum mengering. Pada saat yang sama, dia terus-menerus batuk darah. Tampaknya luka-lukanya tidak ringan. Topi hijau, kamu baik-baik saja. Purple Star Soverein berusaha berdiri dan menatap Green Head yang telah menjadi bantalannya. Dia buru-buru bertanya dengan khawatir. Aku belum mati. Si topi hijau meringis. Tulang rusuknya yang terbuka patah semua. Sulit baginya untuk bergerak. Dia hanya bisa duduk dan menunggu kematiannya. Kalian berdua benar-benar ulet. Sebuah suara dingin datang dari luar pintu istana yang rusak. Segera setelah itu, tiga orang suci yang mengenakan jubah Tao perlahan berjalan memasuki istana sambil memegang pengocok ekor kuda di tangan kanannya. Dia melirik ke arah penguasa bintang ungu dan topi hijau yang terluka parah, lalu tatapannya tertuju pada Zuawan di tengah istana, yang tengah disokong oleh Mu Cheng Sui. Tuan Zuo, tampaknya lukamu tidak ringan. Melihatmu seperti ini, aku benar-benar khawatir. Bibir Tripure Ones melengkung membentuk senyum puas. Ketika dia melihat Zuawan terluka parah, dia mendesah pelan dalam hatinya. Zuawan memberinya terlalu banyak tekanan. Zuawan telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya ketika dia membunuh Bing Hui. Saat itu, dia hampir memuja Zuawan seperti dewa dan tidak berani menentangnya. Namun, setelah tiga pertarungan antara dewa penguasa sudut emas dan Zuawan, dan setelah melihat keadaan Zuawan semakin memburuk, penghormatan tiga makhluk murni terhadap Zuawan berangsur-angsur menghilang. Terutama ketika dia melihat Zuawan terluka parah sehingga bahkan untuk berdiri saja dia merasa kesulitan. Sebaliknya, dia merasakan kegembiraan yang aneh di hatinya. Zuawan juga mengalami hari seperti itu. Tiga dewa murni, apa yang ingin kalian lakukan dengan menerobos masuk ke istanaku tanpa izinku? Zuawan menyipitkan matanya dan dengan tenang menatap tiga orang murni yang berjalan perlahan mendekat. Melihat Zuawan sama sekali tidak terlihat gugup, Tripureones merasa curiga. Dia tidak dapat menahan diri untuk berhenti dan mengamati Zuawan dengan waspada. Dia tahu bahwa Zuawan tidak hanya kuat, tetapi dia juga seorang master formasi dewa yang kuat. Dia tidak akan gegabuh mendekati Zuawan seperti ini. Melihat tiga orang murni berhenti tepat waktu, Zuawan merasa kasihan dalam hatinya. Selama tiga makhluk murni melangkah maju, dia akan segera memasuki susunan besar pembunuh mutlak yang terbentuk di dalam istana. Sayangnya, Tripureones terlalu berhati-hati. Akan tetapi, Zuawan tidak menunjukkannya di permukaan. Huhu, Tuan Zuo, situasi lembah saat ini, saya pikir Anda juga sudah melihatnya, kan? Formasi besar lembah itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Aku datang untuk menyarankan agar Tuan Zuo, berikan perintah agar lembah itu segera menyerah. Dengan cara ini, itu juga akan mengurangi banyak pengorbanan yang tidak berarti. Kata tiga orang murni sambil tersenyum palsu. Menyerah, itu akan tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk membuatku menyerah atau tidak. Kata Zuawan dengan dingin. Namun, tiga makhluk murni tertawa terbahak-bahak. Ia menatap Zuawan dengan tatapan dingin dan berkata, Zuawan, oh, Zuawan, kamu juga mengalami hari seperti itu. Jika sebelumnya, mengapa kau berkata begitu kepada pengkhianat sepertiku? Kau akan langsung menyerangku. Tapi kamu tidak melakukannya. Sepertinya lukamu tidak ringan. Sekarang kamu jadi pemalu sekali. Zuawan menatap Tripure Ones dengan tenang. Dia diam-diam menatap Tripure Ones yang tertawa liar, tanpa mengucapkan sepatah katapun. Tripure Ones benar. Asal kloningannya telah terluka. Jika dia ingin pulih, dia akan membutuhkan banyak sumber daya dan waktu. 3666 Topi hijau, Crab Myrtle, datanglah ke sisiku. Jika dia berani menyentuhku, aku akan membuatnya menyesal. Zuawan memanggil Greenhead dan Crab Myrtle Star Lord dan memberi mereka ramuan penyembuhan bermutu tinggi untuk mereka konsumsi. Ketika Sanking melihat Zuawan dengan santainya memberikan ramuan penyembuh bermutu tinggi, matanya berkilat keserakahan. Dia sudah lama tahu bahwa Zuawan adalah seorang alkemis yang sangat kuat dan ahli susunan yang hebat. Dikatakan bahwa dia memiliki ramuan ilahi pemecah surga. Dia sangat kaya. Jika dia bisa mendapatkan benda-benda di tubuh Zuowen, bukankah dia akan kaya? Zuawan, apakah kamu tidak peduli dengan orang-orang riu kamu? Sanking tersenyum. Zuawan menyipitkan matanya dan menatap dingin ke arah Sanking. Kamu berani menyentuh orang-orang riu kaku. Sanking tertawa dan berkata dengan nada meremehkan, Zuawan, lihatlah dirimu sekarang. Kekuatan apa yang kamu miliki untuk melawanku? Kamu akan menyesalinya. Suara Zuawan sangat tenang, begitu tenang hingga menakutkan. Senyum Sanking memudar saat dia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Zuowen ini sekarang hanya seorang cacat. Dia sama sekali bukan tandinganku. Kalau bukan karena susunannya, aku pasti sudah mengalahkannya sekarang. Kenapa aku harus takut padanya? Pikir Sanking dalam hati. Terlebih lagi, dia sudah membicarakan hal ini dengan Tuan Golden Corner. Dengan Tuan Golden Corner sebagai pendukungnya, dia bahkan lebih tak kenal takut. Memikirkan hal ini, San King mengeluarkan jimat biokomunikasinya dan memerintahkan orang-orang yang menangkap orang Ryuka untuk membawa semua orang Ryuka ke sana. Tidak lama kemudian, leluhur sukurubah berekor sembilan memimpin sekelompok orang yang terikat ke Aola Utama dengan cara yang megah. Ketika Zuowen melihat sekelompok orang yang diikat, wajahnya langsung menjadi muram, dan matanya dipenuhi amarah. San King benar-benar berani menyentuh orang Ryuka. Tiga Dewa Murni, dasar Bajingan Tua. Beraninya kau menyerang anggota klan lemah-klan panjang kita. Teriak Zuowen, An dengan marah kepada tiga Dewa Murni. San King memandang Zuowen dengan acu-ta'acu dan berkata, Zuowen, putramu benar-benar tidak mirip denganmu sama sekali. Kamu sama sekali tidak bisa tenang. Bajingan Tua, percaya atau tidak, aku akan menghajarmu sampai kau mencari gigimu di tanah. Zuowen, An menjadi marah. Dia menghentakkan kaki kanannya, berniat menyerang tiga Dewa Murni. Zuowen bereaksi cepat dan meraih lengan kanan Zuowen, An menghentikannya tepat waktu. Namun, luka Zuowen juga terkena dampaknya. Dia memuntahkan setegup darah, dan wajahnya sangat pucat. Ayah, apakah kamu baik-baik saja? Zuowen, An bereaksi dan buru-buru memeluk Zuowen yang terjatuh. Wajahnya penuh dengan rasa bersalah pada dirinya sendiri. Junan, kamu terlalu muda. Tiga kesucian baru saja menggodamu. Jangan tertipu, kata Zuowen dengan sungguh-sungguh. Wajah Zuowen, An dipenuhi rasa malu saat dia berbisik. Ayah, maafkan aku. Aku terlalu impulsif. Zuowen menepuk Zuowen dan menatap tangan San King. Dia berkata dengan acu-ta'acu, San King, para Ryuka memperlakukanmu dengan baik, kan? Jika kau bersikeras menyerah, Ryuka tidak akan keberatan dan tentu saja akan mengusirmu. Namun, mengapa kau menyerang syukur Ryuka kami? Bukankah ini terlalu berlebihan? San King mencibir, Zuowen, apakah kamu tidak melihat kebenaran? Kami tidak hanya ingin menyerah, tetapi kami juga ingin mendapatkan posisi tertentu di kubu tentara alam semesta emas. Dewa alam semesta emas itu telah memberitahuku bahwa dia menyerbu galaksi untuk mencari rumah baru. Kedua, dia datang untuk Moyan Wuxiang dan kamu. Jika kami dapat menyerahkanmu dan Moyan Wuxiang kepada guru dewa alam semesta emas, itu akan menjadi suatu jasa yang besar. Zuo Jun, An menatap San King dengan marah dan berkata dengan suara rendah, tercelah. Zuo Wen menenangkan diri dan berkata dengan acu tak acu, karena targetmu adalah aku, aku setuju untuk pergi bersamamu menemui dewa alam semesta emas. Namun, kau tidak boleh menyerang syukur Ryuka. Apakah kamu serius? Mata San King berbinar. Zuo Wen terluka parah dan San King tahu bahwa Zuo Wen bukan tandingannya. Yang ia takutkan sekarang adalah formasi susunan yang dipasang oleh Zuo Wen di Aula Utama. Jika dia tidak takut dengan formasi susunan itu, dia akan bergegas masuk dan menangkap Zuo Wen. Sekarang Zuo Wen telah mengambil inisiatif untuk pergi bersamanya, dia tentu saja tidak bisa meminta apa-apa lagi. Zuo Junan, Mu Cheng Sui dan yang lainnya menatap Zuo Wen dengan cemas. Mereka ingin mencegah Zuo Wen tetapi malah dihibur oleh Zuo Wen. Tempatkan orang-orang syukur Ryuka di Aula Utama dan aku akan keluar bersamamu. Zuo Wen melihat ke arah pintu masuk Aula Utama dan sekelompok orang syukur Ryuka yang diikat dan berkata dengan acuh tak acuh. Aku juga ingin membawa Moyan Wu Xiang bersamaku, kata Sun King. Wu Xiang telah hilang dan saya tidak dapat menemukannya sekarang. Jika kau menginginkan Wu Xiang, maka kesepakatan kita berakhir. Aku tidak bisa menyerahkannya. Zuo Wen menggelengkan kepalanya. Sun King sedikit mengernyit dan menatap Zuo Wen dengan serius. Setelah memastikan bahwa Zuo Wen tidak berniat melanjutkan negosiasi dengannya, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya di menit terakhir. Sun King sekarang ingin sekali melakukan perbuatan baik. Bagaimanapun, Dewa Alam Semesta Emas tidak memberinya banyak waktu. Jika dia tidak segera menangani masalah ini, pasukan Dewa Guru Alam Semesta Emas akan menerobos masuk ke lembah. Saat itu tiba, dia tidak akan dapat melakukan perbuatan baik apapun. Meskipun dia tidak dapat menemukan Moyan dari Wu Xiang, dia berhasil menangkap Zuo Wen hidup-hidup. Itu adalah kontribusi yang hebat. Bersumpahlah kepada Dao Surgawi sebelum aku membebaskan anggota sukumu, kata Sun King dengan khawatir. Zuo Wen tidak ragu untuk mengucapkan sumpah Dao Surgawi. Kemudian, Sun King memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan suku Ryuka. Setelah para anggota suku Ryuka dibebaskan, mereka segera memasuki aula utama dan tiba di area yang dikelilingi oleh formasi susunan. Zuo Wen berjalan perlahan ke pintu aula. Luka-lukanya begitu serius, hingga ia terhuyung-huyung saat berjalan. Mu Cheng Sui ingin membantunya tetapi ditolak oleh Zuo Wen. Dia tidak percaya pada karakter Sun King. Jika Mu Cheng Sui mengikutinya, Sun King mungkin akan menyerang Mu Cheng Sui. Itu akan buruk. Ketika Zuo Wen berjalan ke pintu aula, Sun King melambaikan kemoceng ekor kuda di tangan kanannya dan benang sutra putih yang tak terhitung jumlahnya melilit tubuh Zuo Wen, menenggelamkannya. Akhirnya, benang-benang itu melilitnya dan membentuk kepompong. Haha, Zuo Wen, suatu hari kau juga jatuh ke tanganku. Tiga puritas tertawa terbahak-bahak. Di aula utama, para anggota Sukuryuka tampak putus asa. Mata mereka dipenuhi kesedihan dan kemarahan, dan tangan mereka terkepal erat. Zuo Jun'an menahan amarahnya dan melotot ke arah tiga orang suci. Kalian semua, kalian hanya bisa hidup beberapa hari saja. Hargai hari-hari yang tersisa. Saat pasukan Dewa Guru Alam Semesta Emas menerobos masuk, kalian semua akan mati. Sun King tertawa dan memimpin para anggota suku keluar dari aula utama. Di luar aula utama, Raja Hitam masih berdiri di tempat yang sama. Dia telah melihat semua yang terjadi di aula utama. Ketika Sun King berjalan melewatinya, Raja Hitam tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghentikan Sun King. 3667 Wajah Sun King menjadi gelap. Ia menatap Raja Hitam dengan dingin dan berkata, Raja Hitam, aku tidak menyalahkanmu karena tidak membantuku menangkap Ryuka karena kita saling mengenal. Tetapi sekarang, tidakkah kamu bertindak berlebihan? Beraninya kau memintaku melepaskan Zuo Wen. Sekarang, minggirlah. Aku tidak akan menyalahkanmu atas perilaku kasarmu. Tatapan mata Raja Hitam tampak tegas. Ia menatap tiga makhluk suci dengan tenang. Tubuhnya yang menghalangi tiga makhluk suci tidak bergerak sedikitpun. Raja Hitam, kau yang meminta. Sun King sangat marah. Tangan kanannya membentuk telapak tangan dan memukul dada Raja Hitam. Raja Hitam tidak melawan dan terpental oleh serangan telapak tangan itu. Darah menyembur keluar dan dia menghantam dinding batu di belakangnya. Raja Hitam berdiri dengan susah payah. Wajahnya pucat, tetapi dia masih berdiri di depan Sun King. Sun King, aku mohon padamu. Biarkan Zuo Wen pergi kali ini. Mungkin Tuan Zuo Wen akan tiba tepat waktu dan kita akan diselamatkan. Sang Raja Hitam menahan rasa sakitnya, suaranya mengandung nada memohon. Lian Meng, Du Hua Chan, dan banyak orang lain yang mengenal Zuo Wen maju dan menghentikan Sun King. Mereka berlutut di tanah dan memohon belas kasihan bagi Raja Hitam. Kalian sungguh hebat. Apakah kau sungguh berpikir aku tidak akan membunuhmu? Mata Sun King berkilat tajam, namun dia tidak menyerang. Dia tahu bahwa jika dia membunuh Raja Hitam dan yang lainnya di depan semua orang, akan sulit meyakinkan mereka. Bahwa mereka pergi dan awasi mereka. Jika mereka bisa merenungkan diri mereka sendiri, maka bebaskan mereka. Kalau tidak, maka kurung saja mereka. Kata Zuo Wen kepada Tetua Ruba Ekor Sembilan. Tetua Ruba Ekor Sembilan menganggup dan memimpin para elit suku asing untuk mengunci Raja Hitam, Lian Meng, dan yang lainnya. Tidak bisakah kamu melihat situasinya? Sekarang Galaxy Traveller telah kehilangan momentumnya, kamu masih melindungi Zuo Wen dan yang lainnya. Kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Sun King menatap Raja Hitam dan yang lainnya yang dibawa pergi dan menggelengkan kepalanya. Dia mengejek tindakan mereka. Zuo Wen sudah ada di tanganku. Kau bisa keluar dan menyerahkannya kepada Guru Ilahi. Tiga makhluk murni bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan keluar lembah. Zuo Wen telah memasang serangkaian formasi di sekitar lembah. Orang-orang di dalam lembah dapat keluar, tetapi orang-orang di luar lembah tidak dapat masuk. Mereka membutuhkan seseorang untuk membimbing mereka. Tripure Heavens telah lama mengetahui pola susunan lembah, jadi dia tidak terburu-buru pergi selama beberapa hari dia berhubungan dengan Dewa Golden Corner. Sebaliknya, dia menunggu sampai dia benar-benar menangkap Zuo Wen sebelum bersiap meninggalkan lembah dan menuju ke lokasi yang telah ditentukan yang disebutkan oleh Dewa Golden Corner. Apa itu? Ribuan mil jauhnya dari lembah, ada dataran yang luas. Pada saat ini, di dataran, ada masa hitam. Itu adalah perkemahan banyak pasukan. Jumlah pasukan patroli di perkemahan itu bahkan lebih besar. Inilah pasukan Golden Corner Sterry Sky. Meskipun Dewa Golden Corner telah kehilangan sebagian besar pasukannya karena Zuo Wen, jumlah pasukan yang tertinggal sebenarnya sangat besar. Selain itu, Dewa Golden Corner telah memanggil sejumlah pasukan lain di galaksi Golden Corner selama beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, jumlah pasukan yang dibawa oleh Dewa Golden Corner kali ini tidak lebih kecil dari saat pertama kali ia datang. Bahkan, jumlahnya lebih besar. Tentu saja, bagi Dewa Golden Corner, kerugian terbesar bukanlah pasukannya, tetapi puluhan pelindung ilahi yang telah tewas. Mereka semua adalah Elite Fifth Blight. Berapa banyak sumber daya dan waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan Divine Protector seperti itu. Kini, hanya tersisa tujuh pelindung ilahi dari 49 yang asli. Pada saat ini, di benteng mekanik terbesar, Dewa Penguasa Sudut Emas sedikit mengernyit. Selama kurun waktu tersebut, ia telah berusaha menghubungi Gong Jilue. Ia ingin memberitahu Gong Jilue bahwa ia akan menaklukkan wilayah terakhir dari domen surgawi Suanmi. Akan tetapi, ia menemukan bahwa ia tidak dapat menghubungi Gong Jilue. Hal ini membuat Dewa Golden Corner merasa sangat aneh. Dulu, setiap kali dia menghubungi Gong Jilue, dia akan mendapat balasan dengan sangat cepat. Namun, beberapa hari telah berlalu, dan Gong Jilue tidak membalas satu kalipun. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Dewa-Dewa Golden Corner bergumam dengan suara rendah, Tuan Gong pasti ada urusan lain. Itulah sebabnya dia tidak menyadari pesan yang aku kirimkan kepadanya. Pada saat ini, seorang prajurit mekanik berjalan masuk dari luar benteng. Tuan Dewa, ada manusia bernama tiga makhluk murni di luar sana. Dia ingin bertemu denganmu, kata prajurit mekanik itu dengan hormat. Dewa Golden Corner mengangkat alisnya. Dia pikir Tri Pureones cukup efisien. Dia benar-benar datang menemuinya begitu cepat. Sepertinya dia telah berhasil. Undang dia masuk, kata Dewa Golden Corner. Prajurit mekanik itu patuh dan meninggalkan benteng. Tidak lama kemudian, prajurit mekanik itu membawa tiga makhluk murni ke dalam benteng. Setelah prajurit mekanik itu pergi, tiga makhluk murni buru-buru berlutut dan bersujud kepada Dewa Sudut Emas. Kata-katanya penuh dengan sanjungan dan penghormatan. Jadi, kalian adalah tiga orang murni. Saya mengagumi anda. Anda adalah orang yang memahami situasi dan tahu bagaimana menilai situasi. Jangan khawatir. Dengan kekuatanmu, jika kau bergabung dengan Golden Corner Steris Kaiku, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Pada titik ini, Dewa-Dewa Golden Corner melanjutkan, juga, aku khawatir kamu tidak datang ke sini hanya untuk menyerah, kan? Tiga makhluk murni tersenyum tipis dan melambaikan pengocok ekor kuda di tangannya. Tiba-tiba, permukaan bola putih seperti kepompong yang mengambang di belakangnya mulai mengalir terus-menerus. Benang-benang putih yang tak terhitung jumlahnya mulai menggeliat. Akhirnya, dari celah-celah benang putih itu, sesosok tubuh yang malang jatuh ke tanah. Tuan Dewa, orang ini adalah Zwa Wen. Dia juga pemimpin perlawanan terhadapmu. Aku membawa orang ini ke sini untuk kuperkenalkan kepadamu, Guru Dewa. Tiga orang murni menunjuk Zwa Wen sambil tersenyum. Dewa Golden Corner kemudian mulai mengamati Zwa Wen. Dia perlahan berjalan ke arah Zwa Wen dan mengangkat Zwa Wen. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa seorang kultifator fifth blight tingkat akhir sepertimu akan begitu kuat. Selain itu, kau juga memiliki artefak ilahi penghancur surga. Dari mana kau mendapatkan artefak ilahi itu? Dewa-Dewa Golden Corner bertanya dengan rasa ingin tahu. Tatapan mata Zwa Wen sangat tenang dari awal hingga akhir. Ia bertanya balik, Tongkat Dewa yang ada di tubuhmu seharusnya dipinjamkan kepadamu oleh Gong Jilue, kan? Artefak Dewa Pemecah Langit Tingkat Ketiga memang jauh lebih kuat daripada artefak Dewa Pemecah Langit Tingkat Kedua. Tapi hanya itu saja. Dewa penguasa sudut emas tertegun dan langsung menatap Zwa Wen dengan aneh. Apakah orang ini sakit jiwa? Dia sudah terluka parah olehnya, tetapi dia masih saja sombong. Apakah otaknya rusak olehnya? Haha, kalau tongkat Dewa Guru Dewa saja seperti ini, berarti artefak Dewa milikmu tidaklah seberapa. Zwa Wen, kau harus pikirkan siapa yang memukulmu seperti ini. Seorang pecundang harus memiliki penampilan seperti pecundang yang memohon belas kasihan. Jangan selalu bersikap angkuh dan sombong. Ejek Tripure Ones. Zwa Wen menoleh dan menatap tiga orang murni dengan serius. Tiga orang murni merasa rambutnya berdiri tegak karena tatapan Zwa Wen dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tiga Dewa Murni, kalian akan segera menyesali ini. Menyesal telah membawaku keluar dari lembah dan menyerahkanku kepada Dewa Golden Corner. Kata Zwa Wen dengan tenang. Tripure Ones tercengang dan langsung tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Zwa Wen, ku rasa kau gila. Kau bahkan tak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Apa yang saya sesali? Seperti yang dia katakan, tiga makhluk murni menekan tangan kanannya di bahu Zwa Wen seolah-olah sedang menghibur Zwa Wen. Faktanya, dia menggunakan kekuatan untuk menyerang tubuh Zwa Wen. 3668 Dewa Master Golden Corner telah melihat tipu daya Sun King, tetapi dia tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia berkata, Zwa Wen, beritahu aku di mana Moyan Wuxiang berada. Jika kau dapat memberiku informasi tentang Moyan Wuxiang, aku bisa membiarkanmu hidup. Aku bahkan bisa menempatkanmu pada posisi penting. Bagaimana menurutmu? Bagaimana? Ekspresi Sun King berubah saat dia mendengar perkataan Dewa Master Golden Corner. Tepat saat dia hendak berbicara, dia melihat tatapan tajam Dewa Master Golden Corner. Hatinya bergetar, dan dia tidak berani mengatakan sepatah katapun. Namun, Sun King sangat cemas. Kekuatan Zwa Wen telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Sekarang Zwa Wen dalam kondisi lemah, dia berani bergerak. Awalnya dia mengira bahwa Dewa Master Golden Corner tidak akan membiarkan Zwa Wen hidup. Itulah sebabnya dia setuju untuk menangkap Zwa Wen hidup-hidup. Namun, Dewa Master Golden Corner sebenarnya berencana untuk memberi Zwa Wen kesempatan untuk hidup. Jika Zwa Wen benar-benar diizinkan untuk hidup, tidak akan ada tempat bagi Sun King di masa depan. Haha, aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu keberadaan Moyan Wuxiang. Zwa Wen menolak dengan terus terang. Sangat bagus. Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Kalau begitu, aku tidak perlu lagi membuatmu tetap hidup. Kau sudah tidak berharga lagi. Sun King, aku serahkan orang ini padamu. Dewa Master Golden Corner berkata samar-samar, Namun, sebelum kau membunuh orang ini, cari tahu di mana dia menyembunyikan senjata ilahinya. Cincin roh Zwa Wen telah dilepas oleh prajurit mekanik dan diserahkan kepada Dewa Master Golden Corner ketika mereka memasuki benteng. Dewa Guru Golden Corner tidak menemukan sesuatu yang berharga di cincin roh Zwa Wen, jadi dia menduga bahwa senjata ilahi telah disembunyikan oleh Zwa Wen. Hanya Zwa Wen yang tahu bahwa semua barang berharganya pada dasarnya ditempatkan di dunia besar. Dunia besar adalah dunia yang diciptakannya. Orang lain tidak dapat mendeteksi jejaknya. Bahkan jika mereka menemukannya, mereka tidak akan dapat memasuki dunia besar. Dunia besar itu hanya akan runtuh jika tubuh aslinya mati. Namun, ada kemungkinan benda-benda di dunia besar itu akan jatuh. Terima kasih, Tuhan, atas pengertianmu. Tripure Ones sangat gembira. Dia mengangkat Zwa Wen dan hendak menarik Zwa Wen ke samping ketika prajurit mekanik tadi bergegas masuk. Apa itu? Mengapa kamu begitu bingung? Dewa Golden Corner berkata dengan tidak senang. Prajurit itu gemetar ketika berkata, Ya Tuhan, pangkalan yang kita dirikan di kedalaman parit alam telah hancur. Apa? Siapa yang melakukannya? Dewa-dewa Golden Corner meraung marah sambil tiba-tiba berdiri, wajahnya agak merah karena marah. Pangkalan di kedalaman parit alami adalah pangkalan logistik terpenting Golden Corner Starry Sky. Banyak sumber daya disimpan di sana. Sumber daya ini sangat penting bagi tentara mereka. Lagi pula, bentuk kehidupan mekanik ini juga membutuhkan energi untuk melepaskan kekuatan mereka, dan pangkalan parit alam merupakan stasiun pasokan energi sementara mereka. Sekarang markas mereka telah hancur, waktu pertempuran mereka telah dipersingkat drastis, yang mana sangat merugikan bagi mereka. Aku juga tidak tahu. Baru saja, sebuah tim patroli berencana memasuki kedalaman parit alam untuk mengisi ulang energi mereka. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa markas mereka telah hancur. Konon katanya sudah hancur beberapa hari ini. Kata prajurit mekanik itu. Pangkalannya telah hancur, dan kami tidak dapat menghubungi Master Gong. Dewa penguasa Golden Corner segera tenang dan segera menghubungi Gong Kilue dan markasnya. Gong Kilue berada di kosmos yang kacau di luar pangkalan. Jika seseorang menghancurkan pangkalan, Gong Kilue pasti tidak akan tinggal diam. Namun, pangkalan itu telah hancur, dan Gong Kilue tidak dapat dihubungi. Hal ini memberi Dewa Golden Corner firasat buruk. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat Dewa Golden Corner sedang berpikir keras, getaran hebat terdengar dari seluruh benteng. Di luar benteng, suara ledakan yang mengerikan terdengar. Seolah-olah bom yang tak terhitung jumlahnya telah diledakkan di sekitarnya. Serangan musuh, serangan musuh, seseorang menyerang markas kita. Di luar benteng, prajurit mekanik lain bergegas berlari untuk memberi tahu Dewa Golden Corner. Dewa-Dewa Golden Corner menendang prajurit mekanik itu dan berkata dengan wajah muram, kau tidak perlu mengatakannya. Aku bisa tahu. Aku ingin melihat siapa yang berani menyerang benteng penguasa ini. Dewa Golden Corner dengan cepat berjalan keluar dari benteng. Mata Tripure Ones berkedip saat dia menggendong Zwa Wen dan mengikutinya dari dekat. Dia juga sangat penasaran siapa orang buta yang akan menyerang pasukan Golden Corner di saat kritis ini. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian sendiri? Di langit di atas pangkalan benteng yang besar, sebuah kapal dewa berada tinggi di langit. Puluhan moncong meriam hitam muncul di kedua sisi kapal dewa. Tubuh utama Zwa Wen berdiri di geladak dan menatap benteng mekanik di bawahnya. Puluhan moncong meriam di kedua sisi kapal dewa saat ini sedang menembakkan meriam energi yang kuat. Meriam energi ini jatuh seperti hujan dan mendarat di benteng mekanik, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Kapal dewa Gong Kilue tidak buruk. Bahkan meriamnya juga sangat kuat. Zwa Wen berdiri di geladak dan menatap pasukan mekanik yang terus-menerus melarikan diri di bawah. Sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Selama periode ketika dia kembali dari parit surga, dia telah mulai menyempurnakan kapal suci ini. Zwa Wen baru saja menemukan meriam ini di kapal dewa, dan itu adalah satu-satunya perlengkapan ofensif di kapal dewa. Meskipun sedikit monoton, kekuatannya sangat mengerikan. Kekuatan masing-masing meriam energi mendekati artefak dewa pemecah surga tingkat satu. Namun, meriam ini menghabiskan kristal kekacauan. Setiap tembakan membutuhkan satu kristal kekacauan. Serangan gila Zwa Wen menghabiskan banyak energi. Bahkan dia merasa sakit hati. Namun, efek yang diperoleh sungguh mencengangkan. Pasukan Golden Corner di bawah hampir sepenuhnya dikalahkan, dan markas mereka sudah hancur hanya dalam beberapa saat. Pasukan tersebut menderita banyak korban. Siapa ini berani menyerang pasukan Golden Corner kami secara diam-diam? Apakah kamu sudah bosan hidup? Teriakan keras terdengar, sosok itu keluar dari asap dan debu, membawa enam sosok bersamanya, dan dengan cepat bergegas menuju kapal dewa. Ketujuh sosok ini semuanya memiliki aura yang kuat dan sangat cepat. Sambil menghindari meriam energi, mereka dengan cepat mendekati kapal dewa. Zwa Wen juga memperhatikan ketujuh sosok ini dan menyadari bahwa ketujuh sosok ini adalah tujuh pelindung ilahi yang tersisa dari pasukan sudut emas. Meskipun meriamnya kuat, fleksibilitasnya terlalu buruk. Kultivasi ketujuh pelindung ilahi ini semuanya berada di alam wabah kelima. Selain itu, kecepatan mereka sangat cepat. Menghindari meriam sudah lebih dari cukup. Ketika pelindung ilahi pertama tiba di dek kapal ilahi, dia masih memiliki senyum yang mengerikan di wajahnya. Namun senyumnya yang mengerikan segera digantikan oleh rasa takut. Hanya untuk melihat sebilah pedang ungu halus bersinar, mengarah langsung ke ruang di antara kedua alisnya. Pedang ungu itu terlalu cepat, tiba dalam sekejap, menebas ruang di antara kedua alisnya. Lalu kepalanya meledak. Jiwa ilahi dengan cepat tertumpah keluar, terbang menuju kejauhan. Mereka yang datang adalah tamu. Karena kalian sudah di sini, maka tinggallah. Jangan terburu-buru untuk pergi. Suara dingin Zwa Wen terdengar. Dia mengeluarkan kemampuan ilahinya, primordial life annihilation. Dan sebuah sungai ungu mengalir keluar, menyapu jiwa ilahi itu dan memusnahkannya. Begitu Zwa Wen membunuh seorang pelindung ilahi, dia juga bergerak pada saat yang sama. Melangkah keluar, dia bergegas keluar dari kapal ilahi dan menghadapi enam pelindung ilahi yang tersisa. Dan di sekelilingnya, bila-bila ungu halus mulai bermunculan satu demi satu, berputar terus-menerus. Pada saat yang sama, Zwa Wen melepaskan enam bilah pedang yang mengambang, menewaskan satu orang dengan setiap bilah pedangnya. Puci! Puci! Apa itu? Kecepatan Zwa Wen sangat cepat, berubah menjadi bayangan di udara, melewati ke enam pelindung ilahi itu. 3669 Ketika Zwa Wen membunuh tujuh pelindung ilahi dalam sekejap seperti saat dia sedang memotong sayuran, banyak prajurit di sekitar pasukan Golden Corner yang panik melihatnya dengan jelas. Tujuh pelindung ilahi telah terbunuh. Orang yang kejam telah tiba. Semua orang, berhati-hatilah. Dimanakah Tuhan Allah? Selama Tuhan masih ada di sini, orang ini akan mati sekuat apapun dia. Apa? Pasukan yang tadinya panik di dalam meriam energi, menjadi makin panik saat melihat tujuh pelindung ilahi terbunuh dalam sekejap. Perkemahan di dataran luas itu benar-benar kacau balau. Suara bola meriam yang meledak, teriakan melengking, dan langkah kaki yang kacau saling terkait. Itu seperti suara yang sangat kacau yang agak menusuk telinga. Pada saat itu, Dewa Penguasa Sudut Emas telah meninggalkan Benteng, dan tiga makhluk murni mengikuti dari belakang bersama klon Zwa Wen. Ketika mereka berdua melihat keadaan kam yang menyedihkan, pupil mata mereka mengecil tanpa sadar. Itu, kapal dewa milik Dewa Gong. Bagaimana itu mungkin? Dewa-dewa Golden Corner segera menyadari sumber meriam energi di langit. Dia segera melihat kapal dewa melayang di udara di atas perkemahan. Dia sangat mengenal kapal dewa ini. Itu adalah kapal dewa yang ditumpangi Gong Jilue dan Nisi. Pada saat yang sama, ia melihat seorang pemuda yang tidak dikenalnya di de kapal dewa. Pemuda ini memiliki wajah yang panjang dan sempit, sepasang mata phoenix merah yang indah, dan senyum dingin di bibirnya. Pemuda tampan ini secara alami adalah Zwa Wen. Tentu saja, ini bukan penampilan asli Zwa Wen, tetapi dia telah mengubah penampilannya. Dewa Golden Corner dan Tripure Ones segera melihat bahwa Zwa Wen telah mengubah penampilannya. Namun, karena teknik penyamaran Zwa Wen sangat brilian, mereka berdua hanya dapat melihat bahwa orang ini telah mengubah penampilannya, tetapi tidak dapat melihat penampilan aslinya. Ledakan. 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 Tepat saat Dewa Golden Corner sedang linglung, beberapa meriam energi telah diarahkan padanya dan langsung menyelimuti mereka. Sebuah ledakan cahaya yang mengerikan tiba-tiba meledak, dan Dewa Penguasa Sudut Emas serta tiga makhluk murni tenggelam di dalamnya. Tripure Ones panik. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari meriam energi ini. Dengan kekuatannya, dia mungkin akan terluka parah jika terkena satu serangan. Pada saat inilah dia melonggarkan cengkeramannya pada klon Zwa Wen. Doppelganger Zwa Wen segera memanfaatkan kesempatan itu dan mengerahkan sisa tenaganya untuk meninju tiga makhluk murni. Tiga puritas sepenuhnya terfokus pada meriam energi di langit dan sama sekali tidak waspada terhadap Doppelganger Zwa Wen. Akibatnya, ia terkena tepat di dada. Puci. Tripure Ones memuntahkan setegup darah dan mundur. Cengkeramannya pada Zwa Wen mengendur. Wah. Klon Zwa Wen jatuh ke tanah, dan dengan erangan teredam, darah mengalir dari sudut mulutnya. Serangan tadi adalah sisa kekuatannya. Setelah menggunakan serangan itu, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Pada saat ini, meriam energi telah mengenai mereka secara langsung. Ledakan dan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di depan mata dan telinga mereka. Dewa penguasa sudut emas dengan hikmat mengeluarkan tongkat dewa bayangan ular dan mengangkatnya di atas kepalanya. Energi ledakan yang disebabkan oleh meriam energi diblokir lebih dari 10 meter darinya. Seolah-olah sebuah penghalang kuat telah terbentuk di sekeliling dewa sudut emas dalam jarak belasan meter. Batuk, batuk, batuk. Tiga makhluk murni berjuang untuk berdiri. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia melihat Zouan, yang tidak jauh darinya. Dia dan Zouan sangat beruntung. Mereka kebetulan berada di area yang dilindungi oleh dewa-dewa Golden Corner, jadi mereka tidak terpengaruh oleh meriam energi. Bajingan kecil, aku tidak menyangka kau masih punya kekuatan untuk menyerangku secara diam-diam di saat kritis ini. Namun, tindakanmu sungguh tidak bijaksana karena kau telah membuatku marah. Dan harga karena membuatku marah adalah kau akan mati sekarang. Tiga makhluk murni menggeram dan menyerang Zouan. Ia menyerang dengan sapu ekor kudanya, yang berubah menjadi jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya, semuanya diarahkan ke organ vital Zouan. Kembar Zouan tergeletak di tanah dan mendongat dengan susah payah untuk menatap tiga makhluk murni. Senyum mengejek muncul di bibirnya. Tiga makhluk murni, orang yang akan mati bukanlah aku, tetapi kamu. Tripure Ones tercengang. Tepat saat dia hendak mengejek Zouan karena melontarkan omong kosong, dia melihat helayan putih dari kepang ekor kudanya yang diarahkan ke Zouan hancur berkeping-keping. Dan kecepatan keruntuhannya sangat cepat. Dalam sekejap, itu menyebar ke arahnya. Bam! Kumis ekor kuda itu meledak sepenuhnya. Energi mengerikan melingkari lengan Tripure Ones seperti belatung. Seketika, lengan kanannya meledak. Rasa bahaya yang kuat muncul dalam hati tiga orang murni. Ia juga merasakan ketakutan yang amat sangat terhadap kematian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketakutan itu begitu kuat hingga ia sama sekali tidak dapat menggerakkan kakinya. Seolah-olah kakinya telah berakar, dan ia berdiri tak bergerak di tempat. Hati-hati! Tiba-tiba, Dewa Golden Corner meraung. Dengan tongkat bayangan ular di tangannya, dia telah tiba di depan tiga orang murni. Bam! Sebuah pedang ungu tiba-tiba mendarat di tongkat bayangan ular, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan ular hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan tongkat bayangan ular dan langsung melahap cahaya pedang ungu. Reaksi yang bagus. Suara acu-ta'acu terdengar dari dekat. Puluhan meter di udara di depan Tripureones dan Gatlord Golden Corner, pemuda jahat itu perlahan berjalan turun dari udara seolah-olah dia sedang melangkah di tangga kosong. Gedebuk! Pemuda jahat itu mendarat di samping Doppelganger Zwawen dan membantu Doppelganger Zwawen berdiri. Aku tidak pernah menyangka kamu akan pergi selama bertahun-tahun. Bertahun-tahun ini, aku bahkan kehilangan kontak denganmu. Kalau saja aku tidak mempunyai hubungan bawaan denganmu, aku pasti mengira kamu sudah mati. Kembar Zwawen perlahan berdiri. Ia menatap pemuda jahat itu dan tak dapat menahan senyum. Senyumnya santai dan nyaman. Ini salah perhitunganku, tapi akhirnya aku kembali. Dunia yang agung masih bersamamu. Tubuh asli Zwawen berkata dengan suara rendah. Kembar Zwawen mengangguk. Dengan jentikan jarinya, sebuah titik hitam yang tidak terlihat mendarat di tangan tubuh aslinya. Zwawen menyimpan Doppelganger-nya di dunia besar. Dia telah kehilangan kontak dengan Doppelganger-nya selama bertahun-tahun, dan dia menyadari bahwa Doppelganger-nya dan tubuh aslinya tidak lagi memiliki pemahaman diam-diam yang sama seperti sebelumnya. Terlebih lagi, kenangan mereka berdua juga menjadi berbeda. Bagaimanapun, kehidupan yang mereka jalani selama 10 tahun ini benar-benar berbeda. Oleh karena itu, ada sedikit ketidakharmonisan ketika mereka bersatu kembali sekarang. Namun, Zwawen tahu bahwa setelah dia menyatukan dua ingatan yang berbeda, ketidakharmonisan di antara keduanya akan segera teratasi sepenuhnya. Kamu, siapa sebenarnya kamu? Dewa penguasa Golden Corner menatap serius pemuda jahat di hadapannya. Meskipun aura pemuda jahat di hadapannya tampaknya hanya berada pada tahap awal wabah kelima di permukaan, aura itu memberinya rasa bahaya yang sangat kuat. Perasaan ini agak mirip dengan perasaan tertekan yang diberikan Gong Kilue padanya saat itu. Dengan kata lain, pemuda jahat di hadapannya ini sudah pasti merupakan seorang ahli alam pendobrak surga. Dan seorang pembangkit tenaga listrik alam pemecah surga yang kultivasinya tidak ditekan oleh langit berbintang ini. Dewa penguasa Golden Corner tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya balik, kamu adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik alam pemecah langit di langit berbintang ini, yaitu, guru Suawen itu. Suawen tercengang. Awalnya dia ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi Dewa Golden Corner terlalu pandai membayangkan sesuatu dan segera menghubungkannya dengan apa yang disebut master yang dibuat oleh doppelganger-nya. 3670. Kursi ini baru beberapa tahun menyendiri, dan perubahan besar seperti itu telah terjadi saat menjelajahi langit berbintang. Lagipula, apakah sampah? Kau bukan manusia atau hantu, tetapi kau berani menyerang langit berbintang kursi ini. Apakah kau bosan hidup? kata Suawen dengan cara yang sangat sok. Tiga makhluk murni hampir pingsan karena ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Suawen benar-benar memiliki guru. Terlebih lagi, guru ini tampaknya sangat kuat. Hati Dewa Golden Corner mencelos. Ia menatap kapal suci di langit dan memiliki beberapa pikiran buruk. Pikirannya sebenarnya agak kacau. Dari mana kau mendapatkan kapal suci ini? Dewa penguasa sudut emas menekan kegelisahan di hatinya dan bertanya. Oh, aku merebut kapal suci ini. Saya baru saja kembali dari pengasingan di luar dan melihat dua orang diam-diam bersembunyi di kapal suci ini dan memata-matai angkasa. Aku tahu kalau kedua orang itu bukan orang baik kalau dilihat sekilas, jadi ku bunuh mereka. Momong-momong, kapal dewa ini masih rampasan perangku. Kata Suawen Santai. Gong Jilue dan Nisi keduanya merupakan elit transformasi kedua pendobrak surga, dan mereka bahkan mempunyai kartu truf yang kuat. Bahkan jika indera ketuhanan Suawen telah berubah menjadi tahap tiga pemecah langit, kultivasinya terlalu rendah. Dia benar-benar tidak sebanding dengan kedua orang ini. Paling-paling, dia hampir tidak bisa menghadapi salah satu dari mereka. Kalau saja Mutiara tak berhati dan tak bernafsu tidak menciptakan kesempatan untuknya, dia pasti tidak akan bisa membunuh Gong Jilue dan Nisi. Apa? Tuan Gong dan Tuan Nisi sudah meninggal. Tangan Dewa Golden Corner bergetar. Meskipun dia sudah memikirkan kemungkinan ini ketika dia tidak bisa menghubungi Gong Jilue, itu hanya tebakan. Kini setelah tebakannya terbukti, pikirannya menjadi kacau, dan ia akhirnya mulai merasa takut. Orang ini bahkan membunuh Gong Jilue dan Nisi. Apakah dia cocok untuknya? Tidak. Alasan mengapa Tuan Gong dikalahkan oleh orang ini pasti karena dia memberikan tongkat Dewa Bayangan Ular ini kepadaku, sehingga kekuatannya menurun drastis. Itulah sebabnya orang ini memanfaatkan celah itu. Tongkat Dewa Bayangan Ular adalah alat Dewa Pemecah Langit Tahap 3. Kekuatannya tak tertandingi. Tidak peduli seberapa kuat orang ini, bagaimana dia bisa lebih kuat dari tongkat Dewa Bayangan Ular. Lagipula, setelah Tuan Gong meninggal, tongkat Dewa Bayangan Ular ini sudah tidak memiliki pemilik. Bukankah itu akan menjadi milikku di masa depan? Memikirkan hal ini, Dewa-Dewa Golden Corner tidak takut lagi. Tiga Dewa Murni juga kembali sadar. Dia melirik tongkat Dewa Bayangan Ular di tangan Dewa Emas dan menenangkan diri. Dia tahu bahwa tongkat Dewa Bayangan Ular di tangan Dewa Emas Sudut adalah artefak Dewa Pemecah Langit Tingkat 3. Kekuatannya sangat mengerikan. Dia berpikir dalam hati, tidak peduli seberapa kuat Guru Zuowen itu, mungkinkah dia masih dapat menyaingi artefak Dewa Penghancur Surga Tingkat 3. Huff! Baik Zuowen maupun Guru Zuowen, tidak ada satupun yang sebanding dengan Guru Ilahi. Mereka datang ke sini hanya untuk mati. Tiga Dewa Murni sangat percaya diri pada Dewa Sudut Emas. Tatapan yang biasa dia gunakan untuk menatap Zuowen seperti menatap orang mati. Katakan padaku namamu. Aku, Dewa Golden Corner, tidak membunuh orang yang tidak dikenal. Dewa Golden Corner menenangkan diri dan berkata dengan dingin. Sayangnya, aku juga punya kebiasaan, yaitu tidak pernah memberi nama pada orang yang sudah mau meninggal. Kata Zuowen acuh tak acuh. Wajah Dewa Golden Corner menjadi gelap. Dia mendengus dan berkata, kalau begitu, aku akan membuat pengecualian dan membunuh orang tak dikenal hari ini. Suara mendesing. Saat dia berkata demikian, Dewa Golden Corner melangkah maju dan langsung menyapu di depan Zuowen. Tongkat Dewa Bayangan Ular di tangannya meledak dengan cahaya yang mengerikan. Zuowen sama sekali tidak takut. Dia mengetukkan jari pedang tangan kanannya di dahinya dan melepaskan niat pedang jiwa ilahi yang menebas dengan ganas ke arah Dewa Sudut Emas. Bam, bam, bam. Seketika, api terate hijau yang tak berujung disertai cahaya pedang yang mengerikan menyapu semua serangan tongkat ilahi Bayangan Ular. Apa? Kekuatan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Dewa-Dewa Golden Corner mengerutu dan tak dapat menahan diri untuk mundur, matanya menampakkan keterkejutan. Niat pedang jiwa ilahi yang dilepaskan oleh Zuowen berubah menjadi bayangan di udara dan terus-menerus menebas Dewa Penguasa Sudut Emas. Dan serangan yang dikerahkan Dewa Penguasa Sudut Emas dengan energi dan menggunakan tongkat ilahi Bayangan Ular sebagai media, semuanya hancur oleh niat pedang jiwa ilahi ini. Bam, bam, bam. Dewa-Dewa Golden Corner melompat ke udara, bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya di permukaan tongkat Dewa Bayangan Ular tiba-tiba meluas. Beberapa ribu bayangan ular muncul dan menutupi tubuh Dewa-Dewa Golden Corner. Zuowen meletakkan tangannya di belakang punggungnya sambil diam-diam menatap ke arah Dewa Sudut Emas yang dikelilingi oleh bayangan ular yang tak terhitung jumlahnya. Menarik. Tongkat ilahi Bayangan Ular ini benar-benar sesuai dengan reputasinya sebagai artefak ilahi penembus surga tingkat 3. Kekuatannya sungguh luar biasa. Sayangnya, Dewa Golden Corner, kau terlalu lemah. Kau bahkan tidak dapat menggunakan 1% pun kekuatan tongkat ilahi bayangan ular. Zuowen menggelengkan kepalanya. Ia mengarahkan jari tangan kanannya ke udara, dan niat pedang berbasis jiwa di udara berubah arah. Pedang itu merobek udara dengan suara mendesing, dan api terate hijau menyebar kemanapun ia lewat, berubah menjadi lautan api hijau yang memenuhi udara. Lautan api terate hijau ini begitu luas hingga seolah-olah mewarnai seluruh langit menjadi biru. Bam! 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 Niat pedang jiwa ilahi itu sangat cepat, melesat melewati beberapa ribu bayangan ular. Dengan setiap gerakan, niat pedang jiwa ilahi memusnahkan bayangan ular. Dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan napas, niat pedang jiwa ilahi telah berpindah ribuan kali. Karena terlalu cepat, tampaknya telah meninggalkan banyak bayangan pedang di udara. Niat pedang jiwa ilahi kembali ke sisi Zuowen dan melayang di atas tulang belikatnya. Kemudian, Zuowen menatap dewa sudut emas di udara dengan acuh-ta'acuh. Hanya ini saja yang kamu punya. Bukankah itu terlalu lemah? Takusangka kau bahkan memiliki artefak suci penusuk surga tingkat tiga. Terlalu lemah? Sangat lemah. Zuowen menggelengkan kepalanya. Dia telah ditempa oleh mutiara tanpa hasrat selama bertahun-tahun dan mengalami baptisan ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Jiwa ilahinya telah ditempa ribuan kali dan menjadi lebih kuat. Tidak hanya dia telah mengkonsolidasikan kekuatan jiwa ilahi yang baru saja menerobos ke transformasi ketiga menusuk surga, tetapi jiwa ilahinya juga telah meningkat lebih jauh, kemungkinan besar mencapai tahap tengah transformasi ketiga menusuk surga. Jiwa ilahinya telah berubah lagi, dan telah meningkat beberapa kali lipat. Di masa lalu, niat pedang jiwa ilahi yang ditinggalkannya di klonnya hampir tidak dapat menghalangi dewa sudut emas. Namun sekarang, niat pedang jiwa ilahi dapat dengan mudah menekan tongkat dewa bayangan ular dan membunuh dewa sudut emas. Ini, bagaimana ini mungkin? Dewa-dewa Golden Corner tertegun saat melihat luka besar di dadanya. Baru saja, setelah niat pedang jiwa ilahi menghancurkan bayangan ular terakhir, pedang itu telah menembus dadanya. Pada saat ini, luka di dadanya masih menyala dengan api terate hijau, dan aura panasnya bahkan lebih kuat lagi. Anda, tentu saja, Tuan Gong dan yang lainnya benar-benar dibunuh olehmu. Aku, saya menyesalinya. Dewa-dewa Golden Corner meraung ke langit, matanya dipenuhi penyesalan. Ketika dia melihat kapal dewa itu, dia sudah tahu bahwa pemuda di depannya itu pasti bukan orang biasa. Namun, dia masih berharap keberuntungan. Bukankah bertarung dengan ahli seperti itu sama saja dengan mencari kematian? Ah! Jalan pikiran dewa-dewa Golden Corner dengan cepat terputus karena api terate hijau di dadanya tiba-tiba tubuhnya. Dia berteriak sengsara dalam api terate hijau saat tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi abu. Tidak, Tuhan, aku salah, aku menyerah. Aku menyerah, tolong jangan bunuh aku, aku bisa menjadi budakmu asalkan kau membiarkanku pergi. Ah! Dewa Golden Corner menjerit dengan sedih di udara, memohon belas kasihan. Pada akhirnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia dibakar menjadi abu oleh api terate hijau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!